Ayah Eki, Ibturudiana terlihat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan Hut Mayangkara Polres, Cirebon Kota. Kemunculannya disayangkan sejumlah pihak. Lantaran ia selama ini menghilang di tengah ramainya kasus pembunuhan Fina dan Eki. Selama ini menghilang dan terkesan menghindar, Ibturudiana malah tampil dalam kegiatan bulu tangkis. Foto ini diunggah oleh Humas Polres, Cirebon Kota dengan narasi perlombaan bulu tangkis dalam rangka Hut Mayangkara ke-78. Namun foto itu kemudian dihapus oleh Humas. Kemunculan Ibturudiana dalam acara lomba bulu tangkis ini disayangkan karena selama ini ia tak pernah muncul di tengah ramainya kasus pembunuhan Fina dan Eki. Kok pada saat main badminton bisa muncul? Sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum, ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudianya juga bisa memberikan statement, terutama kepada masyarakat, karena gimana pun juga Pak Rudianya ini sebagai pihak pelapor. Sementara kuasa hukum Peggy, Tony RM, meyakini pengembalian berkas dari Kejati Kepolda, Jawa Barat karena Kejaksaan tak menemukan bukti unsur formil Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia menyarankan penyidik membuka ponsel Fina dan Eki serta CCTV yang sempat diamankan oleh Ibturudiana di tahun 2016 lalu. Harusnya berangkat dari handphonenya Fina Eki. Fina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ, jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Fina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibturudiana itu yang pertama kali mengamankan. Sebelumnya Kejati Jabar mengembalikan berkas yang diserahkan penyidik Polda Jabar karena dinilai belum lengkap. Pihak Kejaksaan memberikan waktu perbaikan selama tujuh hari.